Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Kembali lagi bersama saya Zarafil Janda Diliputan Seputar Soekarjo Baik pemirsa pada siang ini SMP Bermitiga Soekarjo Menggelar Panen Raya P5 Yang bertepat di alaman Gedung Sayyidatuna Khadija Binti Huaylit Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Kegiatan Panen Raya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 Yang bertema Bendika Tunggal Ika Dengan topik Keragaman Nusantara Diselenggarakan oleh SMP Bermitiga Soekarjo Bertepat di alaman Gedung Sayyidatuna Khadija Binti Huaylit Pondok pesantren Salafia Syafia Soekarjo Situbondo Acara ini berjalan dengan semara Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjut dengan sambutan yang disampaikan oleh Umda Fairo Eskom Mewakili Kepala SMP Bermitiga Soekarjo Kita dituntut untuk tidak bercerai berai Tapi kita dituntut untuk bagaimana bersama-sama Untuk mengisi yang momen kali ini adalah tepat Dengan momen kemerdekaan Indonesia ke-79 Oleh karena itu semangat kita untuk mengisi kemerdekaan ini Dengan adanya kebindekaan ini semakin membuat kita bersemangat dalam belajar Setelah acara P5 ini harapan kami kalian tetap belajar bersemangat Sampai pada akhir nanti kalian di SMP Ibrahim I3 Kegiatan ini turut dihadiri oleh Usulipatil Janna SPDI Selaku Kepala SMP Bermitiga Soekarjo Aparat sekolah, segenap guru Dan diikuti oleh seluruh siswi SMP Bermitiga Soekarjo Acara semakin meriah dengan adanya parade penampilan baju adat senusantara Dari para siswi yang telah terpilih sebagai perwakilan kelas 8 dan 9 Yang berjumlah 150 siswi Dari 25 kelas yang masing-masing 6 peserta Dan menanggukkanlah matamu Saatnya meraih mimpimu Arahkan pandangan ke depan Tuhan kan meruntungmu Sadarilah masa berganti Tantangkan kita hadapi Berkanteng tangan untuk negeri Era kita menanti berseri Kita belajar Pancasila Kita bernafas dalam sila-sila Kita belajar Pancasila Ayo kita jaga untuk Indonesia Bersambung dalam perbedaan Bismillahirrahmanirrahim Saya selaku peserta dari P5 ini Sangat bahagia dengan adanya kegiatan P5 Karena dengan kegiatan ini siswi lebih berkreativitas Dan banyak mengetahui ragam-ragam daerah Semoga teman-teman semuanya lebih berkreativitas lagi Dan di kegiatan P5 tahun depan Tujuan diadakannya kegiatan panen raya penguatan profil pelajar Pancasila ini Agar meningkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila Di kalangan pelajar sebagai landasan moral dan etika Dalam kehidupan sehari-hari Dengan harapan agar siswi dapat tunggu menjadi pelajar yang berkualitas Memiliki karakter yang kuat Dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila Dalam berbagai aspek kehidupan Alhamdulillah di kami SMP Ibrahim D3 Soekorjo Telah melaksanakan P5 Yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila Yang targetnya semua siswi kelas 8 dan kelas 9 Nah dimana tujuan P5 pada hari ini Yaitu siswa agar bisa berkolaborasi dengan teman-temannya Dan bisa menumbuhkan kreativitas antarsiswa Di SMP Ibrahim D3 Tema P5 yang pertama kami mengambil tentang Bineka Tunggal Ika Dengan topik keberagaman Nusantara Tujuan dari kegiatan P5 ini Yang pertama tentang kebinekaan global Yang kedua tentang kolaborasi atau gotong royong Yang ketiga yaitu kreativitas siswa Harapan kami dari SMP Ibrahim D3 Supaya lebih kreatif lagi Dan lebih saling berkolaborasi atau gotong royong Terima kasih telah menonton!